Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Di dalam aulah reruntuhan istana klan Shen Dalu tersebut, Kim Ruo yang awalnya ingin beristirahat mengubah pikirannya Lalu kembali melanjutkan perbincangan santai mereka Yan Hong, Yan Hei, walaupun aku memiliki garis darah keturunan Dewa Fang Yu Tapi pengetahuanku mengenai klan Dewa Fang Yu sangat terbatas Apakah leluhur Chai Hong pernah menjelaskan hal tersebut? Tanya Kim Ruo dengan sikapnya yang tenang dan santai Tuan Muda, walaupun kami telah mengikuti Tuan Besar hingga belasan ribu tahun Tetapi mengenai informasi klan Shen Guo Shifang Yu, Tuan Besar selalu tertutup Namun Tuan Besar pernah mengatakan bahwa dirinya adalah leluhur keempat Jawab Mao Yan Hei menjelaskan Leluhur keempat, benar, Tuan Muda Kim Ruo menganggukkan kepalanya Mungkin leluhur memiliki pertimbangan Sehingga tidak mau menceritakan rahasia klan pada kedua hewan buas ini, batinnya Lalu bagaimana bisa kalian menjadi pelayan leluhur? Tuan Muda, belasan ribu tahun yang lalu, Tuan Besar pernah mengunjungi neraka besar Dan saat itu di neraka besar sedang terjadi peperangan besar Di mana penguasa utara dan penguasa barat menggempur penguasa tengah Dan kami yang kebetulan tinggal di wilayah tengah menjadi korban dari peperangan tersebut Jawab Mao Yan Hei menjelaskan Kami hampir mati, Tuan Besar muncul dan menolong kami Merawat hingga membesarkan kami Lalu saat kami tiba di daratan ilahi Tuan Besar tiba-tiba menjadi sedih Dan kami tidak tahu hal itu Ucap Mao Yan Hei Serta menjelaskan pertemuan mereka dengan Fang Yu Chai Hong dengan detail Lalu bagaimana ceritanya kalian bisa berada di tempat ini? Saat itu Tuan Besar yang tiba-tiba kehilangan semangat hidup mendatangi wilayah tengah Melakukan tantangan terbuka pada ketiga leluhur tersebut Lalu bertarung dan mengalahkannya Dan menempatkannya di sini Jawab Mao Yan Hei menjelaskan Sambil membicarakan banyak hal Menjelang pagi, Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei mengakhiri perbincangan tersebut Lalu membiarkan King Ruo untuk beristirahat dengan tenang Tuan Muda King Ruo terlalu sederhana Dia bahkan memilih tempat kotor ini untuk beristirahat Ucap Mao Yan Hong berbicara pada Mao Yan Hei melalui telepati Benar, sikapnya yang ramah dan hangat membuatku benar-benar merindukan Tuan Besar Ucap Mao Yan Hei menanggapi Menatap King Ruo yang berada 5 meter di hadapannya dengan hormat Selama dua hari di kota Shen Guanbi King Ruo menghabiskan waktunya bersama Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei Di reruntuhan klan Shen Dalu tersebut Sambil berlatih teknik baru dan memperbaiki senjata Menjelang sore, King Ruo lalu membawa Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei pergi dari reruntuhan klan Shen Dalu tersebut Sus, bola emas transparan yang membawa mereka pergi dari tempat itu Melewati segel mantra formasi perlindungan yang dibuat oleh Fang Yu Chai Hong tersebut Di tempat lain puncak gunung meranggas 15 km barat kota Shen Guanbi Tuan Muda, Saudara, maaf kami terlambat Ucap Long Yu Wei yang baru saja tiba bersama King Di Menyapa King Yong Jun, Swan Hu Suk Sian, Yu Jieru dan Hu Yan Lan yang sudah tiba di tempat itu Paman, kami juga baru tiba Ucap King Yong Jun dengan ramah Lalu berbincang-bincang santai Tuan Muda terlihat begitu senang sekali Ucap Long Yu Wei Tentu saja, karena dari sekian banyak kota yang aku singgahi Hanya di kota ini aku dapat beristirahat dengan tenang Dan sesuai dengan waktu yang direncanakan Aku bahkan pernah meminta ayah untuk beristirahat di luar Tapi ayah tidak berpikir seperti itu Ucap King Yong Jun sambil menceritakan perjalanan bersama King Ruo Yang selalu menemukan masalah di setiap kota yang mereka singgahi Lalu, apa saja yang Tuan Muda dapatkan di kota Guanbi sebelumnya? Tanya Long Yu Wei Tentu saja sumber daya berharga Lalu Paman sendiri bagaimana? Kami juga mendapatkan beberapa sumber daya berharga Selain itu, kami juga mendapat beberapa informasi mengenai keberadaan klan Shen Fang Yu Jawab Long Yu Wei Maksud Paman Menatap Long Yu Wei dan King Di dengan serius Tuan Muda, walaupun penguasa muda meminta kami menghentikan penyelidikan Tapi kami tetap melakukan penyelidikan tersebut Ucap Long Yu Wei menjelaskan Lalu informasi apa yang Paman peroleh? Tanya King Yong Jun Shen Fang Yu ternyata meninggalkan kota itu dalam keadaan tanpa masalah Bahkan kami telah memeriksa kediaman klan Shen Sui di timur kota yang sebelumnya adalah tempat kediaman klan Shen Fang Yu Jawab Long Yu Wei menjelaskan Itu artinya klan leluhur tidak memiliki musuh di kota ini Ucap King Yong Jun Benar Tuan Muda Namun di utara kota Ada reruntuhan klan keluarga cabang Shen Dalu Dan tempat itu tersegel oleh pihak keamanan kota Bahkan dirumorkan tempat itu disegel oleh seorang abadi tingkat tinggi Ucap King Di menimpali Lalu apakah tetua dan paman Yu Wei juga memeriksa reruntuhan klan tersebut? Kami tidak berani Tuan Muda Segel mantra formasi pembunuhan di tempat itu benar-benar menakutkan Dan kemungkinan besar itu adalah segel mantra formasi abadi Jawab Long Yu Wei menjelaskan Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai Tiba-tiba langit gunung tersebut bergetar Bersamaan dengan kemunculan bola emas transparan yang membawa King Ruo Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei Yang mulia Ucap Swan Wu Suk Sian dan rombongannya dengan hormat Sambil menatap kedua kucing dari neraka tersebut dengan penasaran Ayah Ucap King Yong Jun Tanpa dapat menahan diri Sambil mengarahkan pandangannya pada Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei Yang berada di sisi kiri dan kanan King Ruo Jun Er Mereka adalah Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei Pelayan leluhur Fang Yu Chai Hong Leluhur generasi keempat Sen Guo Shi Fang Yu Ucap King Ruo Memperkenalkan kedua hewan buas dari neraka tersebut dengan ramah Membuat King Yong Jun dan mereka semua yang begitu penasaran tersebut begitu gembira Hormat pada tuan muda King Yong Jun Ucap kedua kucing neraka tersebut sambil merendahkan tubuhnya dengan perlahan Bangunlah, hormat kalian aku terima Jawab King Yong Jun dengan hangat dan ramah Terima kasih, tuan muda Dengan sikap hormat Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan Ucap King Ruo Baik, penguasa muda Jawab Yu Jieru dan rombongannya dengan hormat Sambil bergerak memasuki bola emas transparan yang mengambang di hadapan mereka Setelah King Yong Jun dan rombongan memasuki bola emas transparan tersebut King Ruo lalu membawa mereka bergerak meninggalkan tempat itu Sus, segel bola emas transparan tersebut bergerak ke arah selatan dengan kecepatan puncaknya Dua menit kemudian saat King Ruo membawa rombongannya meninggalkan puncak gunung itu Dua sosok abadi keluar dari kota Sen Guan Bi bergerak mengikutinya Saudara, segel bola emas transparan itu cepat sekali Terus bergerak, kabari saudara di selatan untuk segera meningkatkan pengawasan mereka Baik, jawab sosok lainnya dengan serius Di tempat lain, di dalam segel bola emas transparan Bagaimana ayah bisa bertemu dengan pelayan leluhur Chai Hong? Tanya King Yong Jun mewakili Yu Jieru dan rombongannya yang begitu penasaran Sambil menatap Mao Yan Hei dan Mao Yan Hong dengan serius Ayah secara tidak sengaja bertemu dengan mereka di reruntuhan klan Sendalu Di utara kota, jawab King Ruo sambil menjelaskan pertemuan tersebut Serta menjelaskan keberadaan tiga tawanan Fang Yu Chai Hong dengan detail Membuat King Yong Jun dan rombongannya ternganga Jadi, selama ini klan leluhur bermusuhan dengan klan Sen Guo Xi Bao Yang Benar, karena Sen Guo Xi Bao Yang memaksa leluhur agung Sen Guo Xi Fang Yu untuk membagikan kekuatan darah mereka Jawab King Ruo menjelaskan kehebatan darah Dewa Pertahanan Membuat King Yong Jun dan rombongannya sekali lagi ternganga Sesuai dengan perkiraanku sebelumnya, pasti karena barang berharga Dan ternyata itu adalah kekuatan darah dari klan Dewa Pertahanan Ucap Xuan Wu Suksian dengan serius Akhirnya rasa penasaranku terjawab Ucap Hu Yan Lan tiba-tiba berbicara Maksud saudara Tanya King Di Saudara, aku telah menemani penguasa muda dari utara hingga ke tempat ini Dan rasa penasaranku mengenai teknik pertahanan yang penguasa muda gunakan Akhirnya terjawab Dan itu semua ada pada garis darah yang penguasa muda miliki Jawab Hu Yan Lan menatap King Ruo dengan serius Benar, dan aku pun akhirnya menyadari hal itu Ucap Xuan Wu Suksian sambil menjelaskan perjalanannya bersama Feng Hu Bu Huai Dalam membantu King Ruo melawan Ying Huo Yi di puncak Nanjin Membuat King Yong Jun dan rombongannya ternganga Ayah, apakah benar demikian? Tanya King Yong Jun, menatap King Ruo dengan serius King Ruo menggelengkan kepalanya Ayah masih belum dapat memastikannya Karena ayah menggunakan teknik kultivasi jiwa dewa Dan kamu sendiri tahu teknik tersebut Satu-satunya cara mengetahui hal tersebut adalah dengan menanyakannya langsung dengan leluhur agung Chai Hong Tuan muda benar, hanya tuan besar yang lebih tahu hal itu Jawab Mao Yan Hong menimpali King Yong Jun dan rombongannya menganggukkan kepalanya Semoga kita segera bertemu dengan leluhur agung Ucap King Yong Jun penuh harap Lalu selama dua hari di kota Guanbi Ayah kemana saja Berada di reruntuhan klan Sendalu Jawab King Ruo sambil menjelaskan hal yang dilakukannya di tempat itu Membuat King Yong Jun dan rombongannya menggelengkan kepalanya Jika kami tahu penguasa ada di dalam reruntuhan klan Sendalu tersebut Mungkin kami sudah memasuki tempat itu Ucap Long Yu Wei menjelaskan dirinya yang sebelumnya pernah mengawasi kawasan yang tersegel tersebut Syukurlah kalian tidak memaksakan diri Sebaiknya jangan melakukan hal nekat Apalagi saat kalian sudah tahu tempat itu berada di luar batas kemampuan kalian Karena itu sama halnya dengan bunuh diri yang disengaja Ucap King Ruo mengingatkan mereka Terima kasih, penguasa muda Ucap Long Yu Wei dan rombongannya dengan hormat Jun Er, ayah masih begitu penasaran dengan pekerjaanmu di kota Tufu sebelumnya Ucap King Ruo sambil tersenyum Maksud ayah, vila rubah emas Jawab King Ruo penuh arti King Yong Jun menganggukkan kepalanya Ayah, ternyata tempat itu untuk pria dan wanita dewasa mempelajari teknik aneh Yang disebut dengan pelatihan ganda Lalu apa yang kalian lakukan di tempat itu? Tanya King Ruo Menghacurkannya ayah Menghancurkannya Tanya King Ruo dengan serius Benar ayah Sebenarnya tempat itu milik Ratu Saliu Yang ternyata dibuat secara khusus untuk Raja Fuiki Jawab King Yong Jun menjelaskan Apakah benar demikian? Tanya King Ruo Sambil menatap Xuan Wu Zuxian Benar yang mulia Jawab Xuan Wu Zuxian dengan wajah bersalah Terima kasih Ucap King Ruo Apakah ayah tidak marah? Mengapa harus marah? Justru ayah senang Karena hal itu akan semakin memperburuk citra pasukan Phoenix Emas Jawab King Ruo Penguasa muda benar Karena orang banyak akan mengimpulkan keberadaan Luo Baugau di klan Sen Sa pasti ada hubungannya dengan vila rubah emas Ucap Yu Jieru menanggapi Benar Jawab King Ruo dengan senang Sambil terus berbincang-bincang santai Lalu ayah Kemana tujuan kita sekarang? Tanya King Yong Jun Sesuai dengan rencana kita sebelumnya Samudera S Jawab King Ruo Lalu setelah itu Mungkin Gunung Putih Kecil Jawab King Ruo Lalu apa tujuan ayah di tempat itu? Mencari informasi mengenai keterlibatan organisasi rahasia langit pada Perang Besar Selatan Jawab King Ruo dengan tenang Baik ayah Sambil berbincang-bincang santai Suus, suus Segal bola emas transparan tersebut terus bergerak Melintasi langit wilayah selatan daratan ilahi dengan kecepatan puncaknya Delapan hari kemudian Mereka akhirnya tiba di wilayah perbatasan Kekaisaranan Shen Wang dan Kekaisaranan Shen Xia Yang mulia Kita sudah tiba Ucap Swan Wu Zuxian Membangunkan King Ruo yang sedang memejamkan matanya Baik Ucap King Ruo Sambil meminta Swan Wu Zuxian mencari tempat untuk beristirahat Baik yang mulia Jawab Swan Wu Zuxian sambil mengarahkan segel bola emas transparan tersebut menuju kota terdekat di kawasan tersebut Saat bergerak mencari kota terdekat di kawasan tersebut Tiba-tiba Swan Wu Zuxian mengarahkan pandangannya pada King Ruo Yang mulia Sepertinya ada yang mengikuti kita Ucapnya berbicara pada King Ruo melalui telepati Dari delapan hari yang lalu aku sudah merasakannya Jawab King Ruo dengan tenang Delapan hari yang lalu Benar Saat meninggalkan kota Guan Bi awalnya hanya ada dua Tapi ketika memasuki wilayah Kekaisaran Shen Wang jumlah mereka bertambah lima Lalu bertambah lima lagi saat kita memasuki kawasan ini Jawab King Ruo menjelaskan Membuat Swan Wu Zuxian terngangah Itu artinya ada dua belas abadi Yang mulia Apa rencana kita Menatap King Ruo dengan serius Tetap tenang Aku akan mengurusnya nanti Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mencari tempat untuk beristirahat Ucap King Ruo dengan tenang Baik yang mulia Lalu bagaimana dengan Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei Keberadaan mereka terlalu menarik perhatian banyak orang Tenang saja Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei akan tetap bersamaku Dan tugasmu adalah melindungi Jun Er dan yang lainnya Ucap King Ruo Baik yang mulia Dengan sikap hormat Tidak lama kemudian Mereka akhirnya melihat kota Taman Kota kecil yang berada 10 km dari bibir pantai Samudera S Suk Sian Aku serahkan mereka padamu Ucap King Ruo sambil bergerak memisahkan diri bersama Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei Membuat King Yong Jun dan rombongannya begitu penasaran Leluhur Ucap King Yong Jun Menatap Sun Wu Suk Sian dengan serius Tuan muda Kita ternyata dari awal diikuti oleh beberapa sosok abadi Ucap Sun Wu Suk Sian menjelaskan Begini saja Aku dan yang lainnya akan beristirahat di kota Dan leluhur pergi menemani ayah Ucap King Yong Jun dengan serius Tapi, Tuan Muda Tapi, Tuan Muda King Yong Jun menggelengkan kepalanya Leluhur, kami bisa melindungi diri Dan aku juga yakin jika mereka tidak akan menyerang kota Setelah terdiam cukup lama Sun Wu Suk Sian lalu menganggukan kepalanya Baik, tapi izinkan aku menemani Tuan Muda hingga benar-benar tiba di kota Ucapnya dengan serius Baiklah, sambil bergerak mendekati kota berbenteng yang ada di hadapan mereka tersebut dengan cepat Di tempat lain Suus, Suus King Ruo bergerak sambil menggunakan topeng emas Melesat bersama Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei naik ke atas langit Hingga akhirnya berhenti di hadapan 12 sosok abadi bertopeng perak yang sedang bersembunyi di balik awan Mengikutiku sepanjang jalan Apakah ada yang ingin kalian bicarakan? Tanya King Ruo dengan tenang Siapa kamu sebenarnya? Tanya pemimpin kelompok menatap King Ruo dengan serius Apakah hanya ingin tahu namaku? Jika demikian dari organisasi rahasia langit mana kalian? Tanya King Ruo Dengan tenang pemimpin kelompok tersebut lalu menunjukkan lencana emas dengan gambar tiga bunga teratai dengan tiga warna yang berbeda Organisasi teratai langit King Ruo membatin menatap kelompok tersebut Tanya King Ruo dengan tenang Menatap belasan sosok anggota organisasi teratai langit yang masih terdiam tersebut Saudara, bagaimana ini? Walaupun sosok ini menggunakan lencana emas Dai Feng Suu Tapi hewan buas yang ada di sisinya ini adalah hewan buas dari neraka besar Dan aku curiga ini adalah salah satu teknik perubahan Yang digunakan untuk menyamarkan keberadaan Tao Tai dan Tao Wu yang meninggalkan daratan hukuman langit Salah satu dari rombongan tersebut berpendapat Berbicara pada rombongannya melalui telepati Sambil menatap Mao Yan Hei dan Mao Yan Hong yang berada di sisi King Ruo dengan serius Aku juga berpikir seperti itu Jawab pemimpin kelompok tersebut dengan serius Tuan, apakah Anda bisa membuktikan diri bahwa Anda adalah wakil pemimpin Pedang Langit Selatan? Tanya pemimpin kelompok pada King Ruo dengan serius Bukti, apakah kalian meragukan lencana emas yang aku miliki ini? Dengan nada tidak senang Tuan, mohon maaf jika kami menyinggung perasaan Anda Tapi masalah ini benar-benar serius Kami telah kehilangan beberapa anggota penting Yang kami curigai dilakukan oleh pembatai liar Dan kami tidak ingin salah sasaran Benar, karena jujur saja kami tidak yakin jika Anda hanya menunjukkan lencana emas tersebut Karena hal seperti itu juga dapat ditiru oleh pembatai liar Ucap sosok lainnya berbicara King Ruo menganggukkan kepalanya Lalu melepaskan topeng emas dari wajahnya Apakah ini sudah cukup? Tanya King Ruo dengan tenang Di hadapan King Ruo, kembali rombongan tersebut berdiskusi Saudara, dia ternyata dai fengsu Apakah kita perlu bukti lainnya? Berbicara melalui telepati Teknik penyamaran adalah hal yang bisa digunakan oleh banyak para ahli Tapi teknik serangan adalah hal yang tidak bisa ditiru Sepertinya kita memang harus menguji kekuatannya Baik, tapi bagaimana cara kita melakukannya? Aku khawatir jika kita meminta untuk menguji kekuatannya Dia akan memanipulasi teknik yang digunakannya Apakah itu artinya kita akan melakukan serangan kejutan? Sepertinya demikian Ucap pemimpin kelompok tersebut Menatap King Ruo dengan serius Tapi bagaimana jika dia benar-benar dai fengsu? Aku khawatir ini akan membuatnya murkah Sambil terus membicarakan rencana mereka pada King Ruo Di hadapan mereka King Ruo yang masih menunggu tanggapan dari mereka menggelengkan kepalanya Lalu menatap rombongan tersebut dengan serius Karena tidak ada yang ingin dibicarakan lagi Maka aku undur diri Dan perlu aku ingatkan Untuk menghadapi pembantai liar dengan kekuatan kalian seperti ini Aku rasa kalian meremehkan kekuatannya Dan ini tidak ubahnya mengantar nyawa Ucap King Ruo sambil mengenakan topeng emasnya Lalu bergerak pergi dengan perlahan Saat King Ruo bergerak sejauh 15 meter Tiba-tiba medan pertempuran abadi muncul Bersamaan dengan serangan tapak dari berbagai arah yang bergerak ke arahnya Kalian Ucap King Ruo bergerak menghindar Melepaskan segel perlindungan pada Mao Yan Hei dan Mao Yan Hong Sambil melepaskan tembakan tujuh bilah pedang emas Yang bergerak menghadang dan menebas serangan tapak tersebut Duar-duar Ledakan dahsyat bergema Mengguncang medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat Selas-selas Kilatan cahaya emas terus bergerak Menebas tiga sosok yang paling dekat dengan King Ruo Duar-duar Ledakan dahsyat bergema Bersamaan dengan tiga sosok yang langsung terjatuh dengan tubuh terbelah dua Wakil pemimpin Hentikan Kami tidak Selas Tembakan pedang emas yang melesat ke arahnya Menghentikan kata-kata wakil pemimpin tersebut Sus Sosoknya menghindari serangan Namun kecepatan pedang tersebut memotong bahu kanannya Tidak berhenti di situ King Ruo kembali melepaskan tembakan pedang dengan serangan yang lebih kuat Duar Ledakan dahsyat bergema Saat sosok lainnya muncul di hadapan pemimpin kelompok tersebut dan menghadang serangan pedang King Ruo Sus King Ruo kembali bergerak Mendekati pemimpin kelompok tersebut dengan kecepatan puncaknya Dan kini berhasil menghadang sosoknya yang hendak memulihkan diri Duar Tinjuan keras King Ruo mengenai wajahnya Menghancurkan topeng perak yang digunakan dan melemparkannya hingga ratusan meter Sus Sus King Ruo kembali bergerak Mengejar sosok tersebut Namun saat dirinya hendak mencekram leher sosok tersebut Serangan dari arah lain menghentikannya Duar Duar Ledakan dahsyat dari serangan tapak itu bergema Bahkan salah satu dari serangan tersebut mengenai punggungnya Mendorong King Ruo hingga belasan meter Wakil pemimpin Hentikan Ini hanya salah paham Ucap sosok tersebut sambil menolong pemimpin kelompok yang terluka parah dengan bagian wajahnya yang telah hancur Salah paham Tapi melakukan serangan diam-diam Kalian pikir nyawaku untuk bercanda Ucap King Ruo sambil memulihkan dirinya Namun belum sempat sosok itu kembali berbicara Tiba-tiba Swan Wu Suksian yang berada di luar segel medan pertempuran abadi melepaskan serangan terkuatnya Duar Ledakan dahsyat itu menghancurkan segel medan pertempuran abadi yang mengurung mereka Hingga membentuk fenomena di kawasan langit kota Taman dengan mengibahkan awan hingga belasan kilometer Sus Sosok Swan Wu Suksian bergerak menghampiri King Ruo Dengan ledakan aura pembunuhan dari tubuhnya yang langsung memenuhi kawasan itu Wakil pemimpin ucapnya bergerak dengan wajah khawatir Tenanglah, semuanya baik-baik saja King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi dan medan pertempuran abadi Mengurung tempat itu saat melihat ratusan sosok semi abadi tingkat tinggi yang keluar dari kota Taman Bergerak mendekati tempat itu Wakil pemimpin, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Swan Wu Suksian, yang sebelumnya langsung mendapat perintah dari King Ruo untuk memanggilnya dengan nama seperti itu Mereka semua ingin mati di tempat ini, apakah kamu punya rencana? Tanya King Ruo, membuat 10 sosok tersebut tampak terkejut Ingin mati? Tanya Swan Wu Suksian, benar, dan mereka Wakil pemimpin, kami melakukan ini untuk membuktikan bahwa Anda bukan sosok yang kami cari Ucap sosok yang menolong pemimpin kelompok tersebut berbicara dengan serius Wakil pemimpin, apakah yang mereka katakan itu benar? Tanya Swan Wu Suksian dengan serius Ini hanya akal-akalan mereka saja Jika kamu tidak datang, apakah mungkin mereka akan berbicara seperti itu? Wakil pemimpin benar, saat ini mungkin mereka sedang berusaha menghapus bukti Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Swan Wu Suksian dengan serius Karena dari awal mereka yang mencari masalah, maka aku akan memberi mereka masalah Jawab King Ruo penuh arti Baik, wakil pemimpin, dengan sikap penuh hormat Di hadapan King Ruo dan Swan Wu Suksian, sembilan sosok yang masih mengenakan topeng perak itu saling berpandangan dengan serius Saudara, mereka benar-benar tidak menerima alasan kita, apa yang harus kita lakukan Sambil menatap pemimpin kelompok yang masih memulihkan wajahnya yang sebelumnya telah hancur Namun belum sempat pemimpin kelompok tersebut berbicara Tiba-tiba King Ruo dan Swan Wu Suksian bergerak dan melepaskan serangannya Duar, duar, ledakan dahsyat kembali bergema Mengguncang medan pertempuran abadi yang kini dibuat oleh King Ruo tersebut dengan hebat Kebetulan sekali aku ingin mengunjungi tempat mereka, sisakan satu atau dua untuk kita Ucap King Ruo berbicara pada Swan Wu Suksian melalui telepati Sambil bergerak menyerang para abadi tingkat satu hingga tingkat dua tersebut dengan tenang Baik yang mulia Duar, duar, ledakan dahsyat dari serangan tapak dan serangan senjata yang dilepaskan Saling beradu, mengguncang medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat Menampilkan pertempuran tingkat abadi yang benar-benar menakutkan Benar-benar pertempuran yang sangat mengerikan Ucap Mao Yan Hong yang berada di luar segel medan pertempuran abadi Menyaksikan pertempuran tersebut dengan tubuh bergidik Ini benar-benar menakutkan Jika saja pertempuran ini tidak dilindungi oleh segel medan pertempuran abadi Mungkin puluhan kilometer wilayah ini sudah menjadi abu Ucap Mao Yan Hei sambil menatap kemunculan penduduk kota Taman yang terus berdatangan memeriksa kawasan tersebut Saudara, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya Mao Yan Hong dengan tenang Pertempuran ini sangat rahasia dan begitu mengerikan Sebaiknya kita peringatkan saja Semoga mereka segera menjauh dari tempat ini Jawab Mao Yan Hei dengan tenang Baik, ucap Mao Yan Hong Lalu melepaskan ledakan aura asing dari tubuhnya Membuat ratusan sosok yang sebelumnya mencari ledakan dahsyat dari serangan Yang dilepaskan oleh Xuan Wu Zuxian saat menghancurkan segel medan pertempuran abadi Anggota organisasi rahasia teratai langit tersebut Langsung mematung Aura ini begitu gelap Ucap beberapa sosok paruh baya yang memimpin pasukan di tempat itu saling berpandangan Benar, ini adalah aura gelap dari hewan buas tingkat tinggi Ucap sosok lainnya sambil mencari sumber kemunculan aura tersebut Jika tidak ingin mati sia-sia, maka tinggalkan tempat ini Ucap Mao Yan Hong dengan suaranya yang lantang Membuat beberapa sosok muda dari rombongan tersebut langsung meninggalkan tempat itu Namun tidak dengan sosok paruh baya tersebut Siapa kalian sebenarnya? Lalu apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tanya sosok paruh baya yang merupakan jenderal kota Taman yang menjaga keamanan wilayah tersebut Sambil mencari keberadaan Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang berada di balik mantra formasi ilusi yang dibuat oleh King Ruo untuk menyegel kawasan itu Siapa kami? Dan apa yang kami lakukan di tempat ini? Itu tidaklah penting apalagi masalah ini tidak Mengganggu keamanan kota Jadi mohon tuan-tuan meninggalkan tempat ini sekarang juga Ucap Mao Yan Hong dengan tenang Namun mendapat tanggapan dari beberapa jenderal kota Taman tersebut dengan wajah masam Siapa kalian sebenarnya? Mengatur kami di wilayah kekuasaan kami Benar-benar tidak masuk akal Ucap sosok tersebut Kalian salah paham Kami juga baru saja tiba di tempat ini Dan ingin mengingatkan kalian Mau pergi atau tidak Itu adalah keputusan kalian Ucap Mao Yan Hei Lalu bersama Mao Yan Hong kembali melepaskan aura asing dari tubuhnya Lalu bergerak pergi Sus, sus Kilatan cahaya emas kehitaman dari tubuh Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei melesat ke arah selatan Menjauh dari kawasan tersebut Saudara, bagaimana ini? Apakah kita akan tetap melanjutkan pencarian? Sambil menatap kilatan cahaya yang terus bergerak menjauh dari tempat itu Mereka saja yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Lari dari kawasan ini Lalu bagaimana dengan kita? Ayuk mundur Ucap sang jenderal Suus, suus Satu persatu mereka bergerak menjauh Meninggalkan tempat itu Kembali menuju kota Taman yang berada 15 km dari tempat itu 15 menit kemudian Saat banyak orang itu pergi Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang bersembunyi 5 km dari tempat itu kembali Datang mengawasi pertempuran di dalam segel medan pertempuran abadi yang masih berlangsung Di dalam segel medan pertempuran abadi yang tersegel oleh mantra formasi ilusi Duar, duar Ledakan dahsyat terus bergema Menyisakan 5 sosok abadi yang kini menjadi bulan-bulanan Xuan Wu Zuxian Suus, suus Kelima sosok itu terus terlempar ke berbagai arah dengan tubuh bersimbah darah Dai Fang Su Keparat Sebagai anggota organisasi rahasia langit Kamu benar-benar tidak bermoral Ucap pemimpin kelompok yang sebelumnya telah berhasil memulihkan wajahnya yang remuk Menatap King Ruo yang berdiri mengawasi pertempuran tersebut dengan penuh kebencian Sambil bergerak menghindari serangan tapak air Xuan Wu Zuxian yang terus muncul menyerangnya Zuxian, sisakan dia dan dia Ucap King Ruo mengabaikannya Sambil menunjuk satu sosok lainnya Baik yang mulia, jawab Xuan Wu Zuxian Membuat rombongan tersebut begitu terkejut Dai Feng Su, siapa kamu sebenarnya? Tanya pemimpin kelompok tersebut dengan serius Namun rasa penasarannya hilang saat Xuan Wu Zuxian yang merupakan abadi tingkat 3 tersebut membunuh rombongannya satu persatu Duar, duar, tembakan tombak air yang melepaskan ledakan dahsyat itu menghancurkan sosok yang terkena serangannya Sedangkan di sisi lainnya, King Ruo dengan sigap menangkap dan menyegel mutiara jiwa abadi mereka yang terbunuh Ah, Dai Feng Su, jika kamu benar-benar kuat, lawan aku Jangan memanfaatkan kekuatan orang-orangmu Duar, serangan tapak Xuan Wu Zuxian menghantam tubuhnya dengan telak Hanya abadi tingkat 2, untuk membunuhmu yang mulia bahkan tidak perlu menggerakkan tangannya Ucap Xuan Wu Zuxian sambil melepaskan pukulan susulan, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo Cukup, ucap King Ruo sambil bergerak menghampiri sosok tersebut Matilah kau, teriaknya bergerak menyerang King Ruo, namun ledakan aura dari tubuh King Ruo langsung menindasnya Suus, sosoknya yang bergerak tersebut terjatuh, tergeletak pada lantai segel medan pertempuran abadi Ah, teriaknya mengedarkan kekuatan, berusaha melepaskan diri dari penindasan tersebut, menatap King Ruo yang muncul di hadapannya dengan murka Siapa kamu sebenarnya, ucapnya tercekat, saat King Ruo tiba-tiba mencengkram lehernya Ah, teriaknya berusaha melepaskan diri, saat King Ruo yang mencengkram lehernya tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa Keparat apa yang kamu lakukan, teriaknya melalui telepati sambil melepaskan serangan jiwa, namun gagal Dai Feng Su keparat, teriaknya meraung sedih, menatap King Ruo yang menyegel mutiara jiwa abadi miliknya Setelah menyegel mutiara jiwa abadinya, King Ruo lalu mengikat sosok tersebut dengan segel rantai besi hitam, lalu melemparnya ke dalam dunia jiwa Yang mulia, ucap Swan Wu Zuxian, sambil membawa satu sosok lainnya yang terikat rantai besi hitam, dan menyerahkan mutiara jiwa abadi yang telah dibunuhnya Ambil saja, karena aku juga ingin klan Swan Wu memiliki abadi lainnya, ucap King Ruo sambil menyegel sosok yang ada di tangannya Terima kasih yang mulia, jawab Swan Wu Zuxian dengan hormat Setelah menyegel dan memasukkan tawanan tersebut ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa Swan Wu Zuxian meninggalkan tempat itu Bergerak menemui Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang berada di luar segel medan pertempuran abadi Tuan Muda, ucap Mao Yan Hong menatap King Ruo dengan kagum dan hormat Yan Hong, Yan Hei, aku ingin kalian beristirahat di dalam segel, apakah? Kami bersedia, Tuan Muda, jawab mereka dengan cepat, memahami kehadiran mereka yang akan menarik perhatian banyak orang Baiklah, ucap King Ruo sambil menyegel kedua kucing buas dari neraka tersebut ke dalam bola emas transparan, lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa Setelah memasukkan Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu Bergerak menuju kota Taman dengan tenang Suus, suus, mereka bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di atas langit pos pemeriksaan kota yang dijaga dengan sangat ketat Yang mulia, ini, kita lewat tanpa permisi saja, ucap King Ruo penuh arti, sambil bergerak membawa Swan Wu Zuxian mendekati langit kota berbenteng tersebut dengan tenang Suus, mereka mendekati langit kota Taman, lalu berhenti sejenak memeriksa kota tersebut dengan seksama Yang mulia, Tuan Muda ada di penginapan Tayang Hua, di timur kota, ucap Swan Wu Zuxian melaporkan Baik, kita akan memasuki kota saat hari sudah gelap, ucap King Ruo, sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi, memeriksa tempat itu dengan seksama Di tempat lain, ruangan khusus di penginapan Tayang Hua, Hu Yan Lan, Kim Bi, Long Yu Wei dan Yu Jieru, duduk di kursi ruangan dengan perasaan tidak tenang Terlebih lagi saat melihat King Yong Jun yang terus berjalan mondar-mandir Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Yu Wei memecah keheningan tempat itu Paman, aku juga tidak tahu, semoga ayah dan leluhur Zuxian baik-baik saja, jawab King Yong Jun mencoba bersikap tenang Apalagi sebelumnya Swan Wu Zuxian tidak menjelaskan kekuatan sosok yang mengikuti mereka dengan detail Ini sudah cukup lama, tapi kita masih belum mendapat kabar, jawab King Di Benar, dan ini tidak biasanya, jawab Hu Yan Lan menimpali Setelah menunggu hingga malam, King Yong Jun yang tampak gelisah tiba-tiba mendapat pesan jiwa dari Swan Wu Zuxian Tuan Muda, bagaimana? Long Yu Wei, menatap King Yong Jun yang sedang memeriksa lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya Kabar baik, Paman, jawabnya sambil menjelaskan keadaan King Ruo dan Swan Wu Zuxian yang baik-baik saja Membuat mereka semua yang ada di dalam ruangan itu akhirnya dapat bernapas lega Lalu Tuan Muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hu Yan Lan, beristirahat, jawab King Yong Jun dengan tenang Baik, Tuan Muda, di tempat lain, di atas langit kota Taman King Ruo dan Swan Wu Zuxian yang berbincang-bincang di tempat itu menunggu malam tiba Mengakhiri pembicaraan santai mereka Zuxian, kita akan beristirahat di kota ini Dua hari kemudian kita akan melanjutkan perjalanan Ucap King Ruo sambil meminta Swan Wu Zuxian melindungi King Yong Jun dan rombongannya dengan diam-diam Baik, Yang Mulia, lalu bergerak melalui celah segel yang dibuat King Ruo Suus, Suus, mereka memasuki kota itu dan berpisah Swan Wu Zuxian bergerak menuju penginapan Tai Yang Hua di timur kota Sedangkan King Ruo bergerak menuju reruntuhan bangunan terlantar di selatan kota Suus, Suus sosoknya bergerak dengan tenang Hingga akhirnya tiba di atas reruntuhan klan tersebut Lalu bergerak melewati mantra formasi yang menyegel tempat itu Hingga akhirnya mendarat di tanah lapang di halaman reruntuhan istana yang sudah tidak ditempati tersebut Tidak heran tempat ini begitu gelap dan tidak dikunjungi banyak orang King Ruo membatin, merasakan kekuatan racun gelap yang begitu kentara Sambil melangkahkan kakinya mencari tempat untuk beristirahat di tempat itu Suus, Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei muncul di sisinya Tuan muda, tempat ini Tanya Mao Yan Hong dengan serius Yan Hong, apa kalian juga merasakan aura gelap ini? Tanya King Ruo dengan tenang Tapi ini lebih tepatnya racun gelap Tuan muda, jawab Mao Yan Hei menanggapi Benar, ini adalah tempat yang cocok untuk kalian berdua Dan aku ingin beristirahat di tempat ini Ucap King Ruo sambil bergerak mendekati satu-satunya pohon tumbuh di tempat itu Tuan muda, ini terlalu berlebihan Biarkan kami beristirahat di tempat ini Dan Tuan muda silakan mencari penginapan yang nyaman Ucap Mao Yan Hong dengan serius Yan Hong, aku tidak terlalu memikirkan hal seperti itu Karena bagiku tempat yang nyaman itu bisa dimana saja Jawab King Ruo dengan tenang Sambil duduk di bawah pohon yang rindang dan lapang tersebut Tapi Tuan muda, selain tempat ini tidak nyaman Tempat ini juga tidak aman Ucap Mao Yan Hei Yan Hei, nyaman itu masalah hati Bukan masalah tempat Bahkan tempat buruk sekalipun akan tetap Nyaman jika kamu tidak membiarkan hatimu dipengaruhi Mengenai keamanan Dengan kekuatanku saat ini Apalagi yang perlu aku khawatirkan Jika memang ada yang datang Kan kita bisa pergi Ucap King Ruo dengan tenang Membuat kedua hewan buas itu terdiam Kami hanya terlalu khawatir Tuan muda Ucap Mao Yan Hei Itu tidak salah Dan wajar jika kalian berpikir seperti itu Tapi entah mengapa akhir-akhir ini aku begitu nyaman dengan hal-hal seperti ini Ucap King Ruo sambil menatap langit gelap dengan tenang Tuan muda, apakah mereka yang berada di tahap abadi selalu berpikir seperti ini? Tanya Mao Yan Hei Maksudnya, tanya King Ruo dengan tenang Karena Tuan besar juga senang seperti ini Menghindari keramaian Dan selalu menyepi Jawab Mao Yan Hei menjelaskan King Ruo menggelengkan kepalanya Yan Hong, aku tidak dapat menjelaskan hal seperti itu Karena pikiran setiap orang tidak sama Jawab King Ruo sambil menyegel tempat itu dan berbincang-bincang dengan santai Di tempat lain, 15 km utara langit kota Taman 5 jam kemudian 9 sosok dengan aura abadi muncul di tempat itu 3 sosok bertopeng giyok putih Dan 6 sosok lainnya dengan topeng perak Saudara, jejak aura mereka lenyap di tempat ini Ucap sosok bertopeng giyok putih berbicara Sambil melepaskan kesadaran dewanya Memeriksa kawasan tersebut dengan seksama Benar, sesuai laporan Zai Sie Arah pergerakan mereka memang menuju kawasan ini Dan Aula Divisi telah melaporkan bahwa 10 lencana giyok hidup rombongannya telah hancur Dan kini tersisa Zai Sie dan Lia Oba Jawab sosok bertopeng giyok putih lainnya berbicara Pembantai liar ini benar-benar mengerikan Ucap sosok lainnya dengan serius Saudara, kita telah kehilangan jejak mereka Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya sosok lainnya Sebaiknya kita beristirahat dan memulihkan diri di kota Taman saja Siapa tahu kita menemukan petunjuk keberadaan Zai Sie dan Lia Oba di kota itu Dan kalian lakukan penyelidikan dan pengawasan di dalam dan di luar kota Ucap sosok bertopeng giyok putih tersebut Pada sembilan sosok lainnya Sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang Baik, wakil pemimpin Ucap keenam sosok bertopeng perak itu dengan hormat Lalu bergerak Meninggalkan tempat itu Di tempat lain Di bawah pohon besar yang berada di selatan kota Kim Ruo yang sedang beristirahat di tempat itu tiba-tiba membuka matanya Tuan muda, ada apa? Tanya Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang sedang berjaga Menatap Kim Ruo dengan serius Pesan dari Luo Zhao Jawab Kim Ruo sambil mengeluarkan lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya Lalu memeriksanya dengan tenang Ternyata mereka telah menyelesaikan masalah di kota Dan mulai melakukan pergerakan untuk membangun jaringan klan Shen Zheng In Jawab Kim Ruo menggelengkan kepalanya Sambil menjelaskan keberadaan klan Shen Zheng In yang berada di kota bunga semi selatan dengan misinya Membuat Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei yang sebelumnya tidak mendapatkan penjelasan dari Kim Ruo mengenai misi besar itu Menatap Kim Ruo dengan serius Jadi selama ini misi Tuan muda Membangun kembali kekaisaran Shen Luo yang agung yang telah dihancurkan oleh trah kedua Jawab Kim Ruo menjelaskan kedudukannya di klan Shen Luo dengan detail Jadi klan Shen Zheng In itu Tanya Mao Yan Hong Pada saat Kim Ruo hendak menjawab pertanyaan tersebut Tiba-tiba Kim Ruo mengarahkan pandangannya ke atas langit kota Tuan muda, ada apa? Tanya Mao Yan Hong Saat menatap Kim Ruo yang tiba-tiba begitu serius Tiga abadi memasuki kota ini Jawab Kim Ruo dengan tenang Tuan muda, aku yakin mereka pasti ada hubungannya dengan kelompok yang Tuan muda kalahkan sebelumnya Ucap Mao Yan Hong dengan serius Kim Ruo terdiam sesaat Lalu menganggukkan kepalanya Sepertinya demikian Jawab Kim Ruo dengan tenang Lalu, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mao Yan Hong Biarkan saja Ucap Kim Ruo dengan tenang Namun tiba-tiba dirinya terkejut saat melihat tiga kilatan cahaya kecil Yang bahkan tidak terlihat oleh mereka yang berada di tahap semi abadi tersebut Bergerak mendekati tempat itu Sepertinya kita harus meninggalkan tempat ini Ucap Kim Ruo sambil meminta kedua kucing dari neraka tersebut Memasuki bola emas transparan yang muncul di hadapan mereka Baik, Tuan muda Jawab mereka dengan segera memasuki segel bola emas transparan tersebut Setelah kedua kucing dari neraka besar tersebut memasuki segel bola emas transparan tersebut Kim Ruo lalu berdiri dari tempat duduknya sambil memasukkan segel bola emas tersebut ke dalam dunia jiwa Suus, Suus, tiga sosok abadi mendarat di halaman reruntuhan istana yang berada 20 meter dari tempat Kim Ruo berada tersebut dengan perlahan Topen Giyok Putih Apakah mereka anggota organisasi rahasia teratai langit? Atau kelompok lainnya? Kim Ruo membatin heran menatap ketiga sosok tersebut dengan seksama Di hadapan Kim Ruo, saudara, ada jejak aura asing di tempat ini Benar, tapi ini bukan anggota kita Sambil melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama Sepertinya sudah pergi, ucap sosok tersebut dengan yakin, lalu mengibaskan tangannya Suus, segel emas muncul, menggerakkan lantai halaman istana Lalu menampilkan pintu besar yang merupakan jalan untuk memasuki ruangan khusus di bawah reruntuhan istana tersebut Membuat Kim Ruo yang mengawasi mereka terkesiap Ternyata tempat ini persinggahan organisasi rahasia langit Kim Ruo membatin, sambil menatap ketiga sosok bertopeng Giyok Putih yang memasuki pintu lorong segel emas tersebut dengan seksama Setelah ketiga sosok tersebut memasuki pintu lorong tersebut Tidak lama kemudian lantai halaman tersebut bergerak, lalu kembali seperti semula Membuat Kim Ruo akhirnya dapat bernafas lega Abadi tingkat menengah, itu artinya mereka adalah para petinggi organisasi rahasia langit Jika ini ada hubungannya dengan mereka yang aku hadapi sebelumnya Itu artinya mereka petinggi organisasi rahasia teratai langit, batinnya, lalu bergerak meninggalkan tempat itu Suus, sosoknya bergerak keluar dari segel emas yang melindungi tempat itu Lalu muncul 100 meter dari tempat itu, lalu bergerak mencari penginapan terdekat Berurusan dengan anggota organisasi rahasia langit ini membuat perjalanan ini semakin tidak nyaman Batinnya sambil melangkahkan kakinya dengan tenang Setelah berjalan sejauh 200 meter, Kim Ruo akhirnya menemukan penginapan sederhana Yue Yu Di penginapan tersebut, setelah melakukan pembayaran, Kim Ruo lalu dibawa oleh pelayan wanita ke dalam kamarnya Tuan, ucap gadis tersebut dengan ragu sambil melangkahkan kakinya Nona, bicaralah, ucap Kim Ruo dengan ramah Bagaimana Tuan bisa memasuki kota? Menatap punggung Kim Ruo yang mendahulunya dengan penuh selidik Maksud Nona, Tuan, kota ini sudah ditutup beberapa waktu yang lalu, apakah Tuan tidak tahu hal itu? Kim Ruo tertawa kecil Nona, sebenarnya aku datang di kota ini dari kemarin Hanya saja peristiwa beberapa waktu yang lalu masih belum membuatku bisa beristirahat Karena bagaimanapun juga aku masih merasa tidak tenang Jawab Kim Ruo, yang sebelumnya memahami suasana kota Taman yang masih belum tenang Sang gadis menganggukkan kepalanya Tuan benar, apalagi kemunculan ledakan dahsyat itu membuat para jenderal utama kota tidak berani bertindak Ucapnya, berbincang-bincang santai hingga akhirnya tiba di depan pintu kamar Silakan Tuan, membukakan pintu kamar Terima kasih, Nona Ucap Kim Ruo sambil memasuki kamarnya Setelah gadis pelayan itu pergi Kim Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi Suus, sosok Mao Yan Hong dan Mao Yan Hei muncul di dalam ruangan itu Tuan muda, di mana kita? Mengedarkan pandangannya, memeriksa ruangan itu dengan seksama Saat ini kita berada di penginapan Yue Yu, 300 meter dari tempat kita sebelumnya Jawab Kim Ruo, sambil menjelaskan alasannya yang tidak ingin bertikai dengan keberadaan ketiga sosok abadi bertopeng giyok putih tersebut Bagaimana juga, aku tidak ingin membuat masalah di kota ini Ucapnya dengan tenang Baik, Tuan muda, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Mao Yan Hong Aku ingin kita beristirahat Ucap Kim Ruo sambil mengeluarkan jutaan kristal jiwa abadi Baik, Tuan muda, lalu beristirahat di tempat itu dengan tenang Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih